Ketua Panitia Hussein Mustafa menjelaskan, diklat Sar Ketujuh Sar MTA berlangsung pada 24 hingga 30 Desember 2017. Semua peserta ada 88 yang terdiri dari 6 dari Sumatera, Pulau Sumatera, kemudian 17 dari Pulau Kalimantan, untuk yang 41 lainnya Jawa, kemudian kita juga ada kerjasama dengan Majelis Aturots Al-Islami Yogyakarta, sebanyak 24 personil yang ikut diklat di bulan ini. Dalam tausyahnya, Al-Ustadz berpesan agar setiap peserta bersungguh-sungguh dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan. Seusai diklat, diharapkan para peserta segera bergabung dengan Basarnas di wilayah masing-masing. Rahmat Rianto melaporkan.